Apakah orang Jawa sekarang jika bertemu orang Jawa zaman Singosari atau Majapahit bisa berbincang dengan bahasa Jawa yang sama? Yuk kita bahas tentang perkembangan dan perubahan bahasa Jawa. Secara garis besar, perkembangan bahasa Jawa dapat dibagi ke dalam dua fase bahasa yang berbeda, yaitu 1. Bahasa Jawa kuno dan 2. Bahasa Jawa baru Bentuk terawal bahasa Jawa kuno yang terlestarikan dalam tulisan, yaitu Prasasti Sukabumi, berasal dari tahun 804 Masehi. Sejak abad ke-9 hingga abad ke-15, ragam bahasa ini umum digunakan di Pulau Jawa. Bahasa Jawa kuno lazimnya dituliskan dalam bentuk puisi yang berbaik. Ragam ini terkadang disebut juga dengan istilah kawi, bahasa kesusastraan, walaupun istilah ini juga merujuk pada unsur-unsur arkais dalam ragam tulisan bahasa Jawa baru. Sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno merupakan adaptasi dari Aksara Palawa yang berasal dari India. Sebanyak hampir 50% dari keseluruhan kosa kata dalam tulisan-tulisan berbahasa Jawa kuno berakar dari bahasa sanskerta, walaupun bahasa Jawa kuno juga memiliki kata serapan dari bahasa-bahasa lain di Nusantara. Sedangkan bahasa Jawa baru tumbuh menjadi ragam literer utama bahasa Jawa sejak abad ke-16. Peralihan bahasa ini terjadi secara bersamaan dengan datangnya pengaruh Islam. Pada awalnya, ragam baku bahasa Jawa baru didasarkan pada ragam bahasa wilayah pantai utara Jawa yang masyarakatnya pada saat itu sudah beralih menjadi Islam. Karya tulis dalam ragam bahasa ini banyak yang bernuansa keislaman, dan sebagiannya merupakan terjemahan dari bahasa Melayu. Bahasa Jawa baru juga mengadopsi huruf Arab dan menyesuaikannya menjadi huruf pegon. Kebangkitan Mataram menyebabkan ragam tulisan baku bahasa Jawa beralih dari wilayah pesisir ke pedalaman. Ragam tulisan inilah yang kemudian dilestarikan oleh penulis-penulis Surakarta dan Yogyakarta, dan menjadi dasar bagi ragam baku bahasa Jawa masa kini. Perkembangan bahasa lainnya yang diasosiasikan dengan kebangkitan Mataram Islam pada abad ke-17 adalah pembedaan antara tingkat tutur Moko dan Krama. Pembedaan tingkat tutur ini tidak dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Nah, jadi orang Jawa sekarang dan orang Jawa dulu zaman Singosari atau Majapahit berbeda ya bahasa Jawanya.